Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari Mangga Bakuantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-251 minggu lalu. Karena pada dasarnya, banyak sekali informasi penting sekaligus informasi baru yang wajib untuk kita ketahui sama-sama. Di antaranya adalah mengenai seberapa hebat kekuatan padang pembelah jiwa yang saat ini digunakan oleh Maki Zenin. Dan apa peran dari Maki di dalam edan tempur ini. Serta bagaimana cara dari Sukuna bisa selamat setelah terkena tebasan padang pembelah jiwa yang digunakan oleh seorang Maki Zenin pada chapter 251 kemarin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai sepertinya apa penjelasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada chapter terbaru minggu ini, rencana dari para penyihir JJK untuk dapat memberikan serangan fatal kepada Sukuna akhirnya bisa terlaksana. Mengingat, tepat setelah Yuji dan juga Yuta sudah berhasil dikalahkan oleh Sukuna akibat terkena tebasan dari teknik dismental pembelah dunianya. Maka di momen yang sama itu juga lah, Maki pun akhirnya berhasil datang tepat waktu dari arah belakang Sukuna. Lalu, dia pun langsung menancapkan pedang pembelah jiwanya itu menunjuk ke bagian dada dari Sukuna. Sehingga Sukuna pun tidak bisa menghindar lagi dan dirinya pun seketika langsung menjadi tertusuk. Nah, walaupun secara garis besar, rencana itu sebenarnya sudah sangat matang dan juga berjalan dengan sangat lancar. Namun, terdapat satu buah masalah besar yang saat ini harus dihadapi oleh para penyihir JJK. Yaitu, jika pada akhirnya Yuta dan juga Yuji berhasil dikalahkan, atau minimal diistirahatkan selama satu atau dua chapter ke depan, maka apakah pada akhirnya Maki akan berguna atau Maki akan berfungsi untuk dapat mengarahkan realmen Sukuna? Nah, supaya adil dan juga tidak berat sebelah, maka kami pun akan mengkategorikan jawaban dari pertanyaan di atas menjadi dua, yaitu jawaban dari sisi positifnya dan juga jawaban dari sisi negatifnya. Di mana untuk yang positifnya, jawabannya adalah bisa atau Maki akan berguna untuk dapat mengarahkan realmen Sukuna? Tentunya dengan beberapa penjelasan dan juga alasan sebagai berikut. Pertama, kita harus tahu dan juga harus paham lebih dulu, apa itu pedang pembelah jiwa yang saat ini digunakan oleh Maki. Sederhananya, pedang pembelah jiwa atau bisa juga disebut sebagai soul splitting katana, adalah sebuah imitasi atau duplikat dari senjata kutukan yang mampu menembus pertahanan dari para musuhnya tidak peduli sekuat apapun itu. Karena pada dasarnya, yang diincar dan juga diserang oleh katana ini adalah langsung menuju kepada jiwanya atau langsung menuju kepada soul-nya. Contoh penjelasannya dan juga contoh penggunaannya ada pada chapter 198, ketika pada saat itu Maki sedang bertarung melawan Naoya di dalam DM milik Naoya. Kedua, Maki yang saat ini kita kenal, sekarang sudah berubah atau sudah terlahir kembali menjadi seorang God of War yang sama seperti Tojifu Shiguro. Mengingat Maki sendiri sudah mampu mendapatkan atau sudah mencapai level dari Heavenly Restriction setelah Mai mengorbankan jawabannya sendiri untuk mengambil sisa energi kutukan yang terdapat di dalam tubuh Maki. Yang artinya, kekuatan dan juga kemampuan fisik dari Maki mungkin saat ini sudah melampaui semua kemampuan dan juga kekuatan dari seorang Tojifu Shiguro. Sehingga ketika nasib dari Yuta saat ini masih belum bisa dipastikan. Maka untuk sementara, kombo pertarungan antara Yuji dan juga Maki bisa saja mampu membuat Sukuna menjadi kerepotan untuk sementara waktu. Jadi, tidak peduli sekeras apa dan sekuat apa pertahanan fisik yang saat ini dimiliki oleh Sukuna. Namun, jika Sukuna pada akhirnya berhasil terkena serangan dari Yuji dan juga Maki lagi, maka sudah jelas dirinya pun akan bisa menjadi semakin terluka. Sedangkan jawaban negatifnya, kehadiran dari Maki bisa saja berubah menjadi tidak berguna ataupun tidak berfungsi dengan alasan sebagai berikut. Pertama, masalah terbesar yang dimiliki oleh mereka semua saat ini bukanlah hanya sekedar Ryomen Sukuna saja, tetapi juga terletak pada seorang Rahmat yang ternyata terlalu beban untuk bisa diselamatkan. Mengingat, walaupun Yuji dan juga Sukuna sudah mati-matian mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bisa bertarung dalam jarak dekat melawan Sukuna. Tapi kenyataannya, setelah Yuji sudah bisa masuk ke dalam inet domain milik Sukuna, Rahmat pun tanpa sedikitpun keraguan akhirnya seketika langsung menolak permintaan dari Yuji barusan untuk bisa bangun dan mengambil alih tubuhnya sendiri. Yang artinya, dengan beban dari Rahmat yang saat ini sudah memutuskan untuk tidak mau bangun lagi, maka tidak peduli sekeras apa pukulan pembelah jiwa dari Yuji Itadori dan juga tebasan pembelah jiwa dari Maki mampu mengenai tubuh dari Sukuna. Namun pada akhirnya, semuanya malah akan menjadi sia-sia karena Sukuna pasti selalu mampu mengambil alih kendali atas jiwa dari Maegumi yang saat ini sudah tidak mau berjuang lagi. Dengan begini, maka tidak salah dan juga tidak heran jika banyak sekali para pembaca dari Mangga JCK ini yang akhirnya menjadi sangat emosi karena akibat keputusan dari seorang Rahmat tersebut maka kematian dari para penyir lain khususnya kematian dari Goju Satoru, Hajime Kasimo, dan juga Hiromi Iku Rumah sekarang menjadi sia-sia. Nah, menariknya semua jawaban atas pertanyaan di atas sebenarnya sangatlah berkaitan sekali dengan pembahasan kita yang selanjutnya yaitu bagaimana cara Sukuna bisa selamat dan juga bisa lepas dari pedang pembelah jiwa yang saat ini sudah menacap di dalam tubuhnya. Nah, jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sangatlah sederhana yaitu antara Sukuna kembali menggunakan tebasan di semental pembelah dunianya ataupun menggurang katenik lift yang ditembakkan dalam jarak yang sangat dekat lagi atau bisa juga dengan menggurangkan teknik Rewiki Tenka milik Sukuna yaitu Malevolent Shrine. Mengingat untuk saat ini, Sukuna sudah berhasil mengambil ahli jiwa dari Megumi Fushiguro lagi. Maka bukan sebuah hal yang mustahil jika pada chapter yang selanjutnya Sukuna sudah selesai menggunakan dari akar CT-nya untuk dapat menyembuhkan otaknya sendiri sehingga dia pun jadi bisa menggunakan dari glumen expansion-nya lagi untuk dapat segera membalikkan keadaan. Oh iya, selain itu terdapat satu bawah detail kecil yang muncul pada chapter 249 di mana pada gambar ini Sukuna mampu menahan tebasan katana dari Yuta yang sudah dialiri oleh energi kutukan. Dengan cara membuat permukaan kulitnya berubah menjadi seperti gergaji mesin dengan menggunakan teknik dismantle. Sehingga Sukuna pun bisa memegang dan juga menahan katana dari Yuta tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Atau bahasa sederhananya, Sukuna memiliki satu buah teknik untuk dapat memegang senjata kutukan milik lawannya tanpa harus menyentuhnya lebih dulu. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin pembahasannya kedua yaitu mengenai beberapa breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan. Di mana untuk yang pertama terdapat pada halaman kedua dari chapter 251. Mengingat pada halaman itu, Sukuna sempat memotong pembicaraan dari Yuta dan dia pun langsung berkata seperti ini kepada Yuta. Nah, walaupun statement di atas terdengar sangat meyakinkan, tapi sayangnya satu buah potongan kalimat itu hanyalah sebuah prediksi atau sebuah sumisi sederhana yang dibuat oleh Ryomen Sukuna. Yang artinya, belum tentu Yutalah orang yang memakan jari kedua puluh milik Sukuna. Karena menurut kami, jika Yuta dengan sengaja memberitahu kepada Sukuna, maka hal itu akan menjadi sangat berbahaya dan juga menjadi sangat beresiko. Mengingat bisa saja, Sukuna nantinya justru malah akan memakan tubuh dari Yuta Akutsu itu sendiri demi bisa mengambil alih jari-jarinya lagi. Jadi kesimpulannya, menurut kami, ucapan dari Yuta itu hanyalah sekedar tonting saja untuk dapat membuat Sukuna fokus demi bisa mengalahkan Yuta. Karena dengan begitu, maka Yuji pun jadi bisa bergerak dengan bebas untuk dapat mendaratkan semua pukulan pembelanjiwannya kepada Sukuna. Kemudian kita masuk ke dalam breakdown yang selanjutnya, yaitu mengenai pengulangan sejarah lagi. Dimana secara spesifik, hal ini terdapat pada akhir chapter 251 kemarin. Mengingat pada halaman itu, kita pun kembali diperlihatkan sebuah momen pengulangan cerita dari kematian Gojo Satoru yang pertama ketika dirinya berhasil dibunuh oleh seorang Tojifu Shiguro. Atau dengan kata lain, untuk yang kedua kalinya di dalam sejarah, lagi-lagi karakter dengan julukan penyihir terkuat di dunia akhirnya berhasil dibuat lengah dan juga berhasil dikalahkan dengan cara ditusuk dari arah belakang. Nah, ironisnya, baik itu Gojo Satoru ataupun Ryomen Sukuna, keduanya sama-sama berhasil dibuat tidak berdaya di hadapan dari anggota klan Zenin yang tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Di satu sisi, Tojifu Shiguro lah yang berhasil membunuh Gojo Satoru untuk yang pertama kalinya. Sedangkan di sisi lain, kini giliran Ryomen Sukuna di saat dirinya sedang sibuk. Wow, menarik banget ya! Itulah semua pembahasan lengkap mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari Mangga Bangkotom Jujutsu Kaisen chapter yang ke-251. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam berkuantam!